Saudara Ketua Umum Partai Nasdem menyebut belum menutup peluang untuk mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menurut Surya Paloh, nama Anies masih dikaji di internal Nasdem. Selain Anies, nama Bendahara Umum Nasdem Sahroni juga menjadi salah satu kandidat kuat di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, Nasdem masih belum menentukan apakah Anies atau Sahroni yang bakal jadi pilihan. Pilkada DKI memang kita lihat nanti, kita bicara-bicara dulu. Apakah itu Mas Anies lagi Pak? Musung Mas Anies lagi nggak Pak? Ya, probability karah itu masih ada aja, cuman kita perlu pengkajian. Oke, siap, terima kasih Pak. Lain dengan Nasdem, Partai Kedilan Sejahtera atau PKS tidak lagi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta pada pemilihan gubernur mendatang. Sekjen PKS ungkap tiga nama kader yang dijagokan. PKS menilai Anies telah 25% jadi tokoh nasional, sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal PKS. Meski begitu, Pilkada Jakarta masih sangat dinamis, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Ada Saibul Iman, ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani, bisa. Anies, pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi. Tetapi kita lihat nanti, dialog-dialog ini kan dinamik. Terima kasih.